Menanggapi masukan terkait pelaksanaan program Kartu Prakerja, pemerintah telah menerbitkan Perpres baru untuk menggantikan Perpres nomor 36 tahun 2020 terkait pelaksanaan Kartu Prakerja. Perpres yang baru merupakan komitmen pemerintah untuk melakukan peningkatan kualitas layanan program. Kepala Komite Pelaksana Kartu Cipta Kerja, Rudy Salahudin, menjelaskan bahwa di Perpres sebelumnya, penerima manfaat lebih kepada pekerja yang di PHK dan pekerja yang ingin meningkatkan kompetensi. Namun dengan payung hukum yang baru, kelompok UMKM dimasukkan sebagai penerima manfaat. Manajemen pelaksanaan Kartu Prakerja telah menyiapkan white list yang sudah diverifikasi oleh Kementerian Tenaga Kerja dan BPJS Kesehatan sebanyak 1,7 juta orang yang jadi fokus di lima gelombang ke depan. Dengan pembagian 80% bagi korban PHK dan UMKM serta 20% lainnya bagi masyarakat umum, penambahan kelompok UMKM dilakukan karena kelompok wirausahawan menjadi salah satu yang terdampak cukup signifikan. Penunjukkan mitra juga akan dibenahi. Ini perlu prinsip-prinsip pengadaan barang dan jasa harus kita kedepankan. Misalnya, kita umumkan secara terbuka syarat-syarat dan kriteria apa yang diperlukan untuk bisa menjadi mitra program Kartu Prakerja. Dan ini sudah kita lakukan. Sehingga ke depannya nanti mungkin bukan hanya 8 platform, namun juga mungkin juga bisa ada penambahan-penambahan jumlah platform digital yang akan bermitra. Namun mungkin juga kita mengevaluasi dari platform-platform yang sudah berjalan saat ini. Sehingga apabila nantinya kita melihat bahwa tidak memenuhi kriteria ke depan, ini akan kita lakukan.